Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan saya Ruzda Mawang pada sempatan kali ini video yang saya sampaikan tentang tutorial singkat cara menghitung kebutuhan belanja sampai dengan Desember 2021 untuk penyelesaian pagu minus tahun ini disini masalah perhitungan sebenarnya bagi satker atau teman-teman sudah paham atau tahu caranya apalagi teman-teman yang sudah lama menangani masalah pagu dan anggaran ini tentunya sangat paham untuk teknis atau cara-cara perhitungannya disini saya cuma ingin berbagi atau sambil belajar buat video ini mudah-mudahan ada manfaatnya seperti itu jadi disini sebelum kita menghitung catatan penting saya disini poinnya untuk masalah teknis penyelesaian atau penyelesaian pagu minusnya pada aplikasi sakti menyesuaikan aturan yang berlaku harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta kebijakan atau aturan masing-masing kementerian lembaga itu poinnya seperti kami kementerian agama biasanya menunggu arahan dan kemenang kabupaten kotanya atau kantor milayah langsung kanwil dan eselon 1 atau pusat nanti bisa dilakukan revisi antar satkar revisi nasional atau bisa juga revisi satkar sendiri halaman 3 dipa tergantung nanti permasalahannya pada pagu dan anggarannya jadi dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga nya bagaimana cara penyelesaian pagu minusnya seperti itu langsung saja kita ke bahasan utama tadi itu sebagai pembuka saja disini cara menghitung kebutuhan belanja sebelum menghitung tentunya kita pastikan atau kita tahu terlebih dahulu berapa sisa dana yang tersedia atau sisa pagu terakhir itu dulu yang kita tahu atau kita pastikan jangan sampai salah cara melihatnya bisa melalui aplikasi SAS langsung atau bisa juga melalui aplikasi OMSPAN disini ada perbedaan sedikit yang perlu diperhatikan juga jika kita melihat sisa dana pada aplikasi SPM biasanya membaca up to date sesuai dengan SPM yang telah kita buat sampai saat ini nanti kita jelaskan dan pada OMSPAN biasanya membaca up to date sesuai dengan SP2D yang sudah terbit sampai saat ini seperti itu biasanya perbedaannya jadi langsung saja kita buka terlebih dahulu aplikasi SAS nya untuk melihat sisa pagu atau dananya tadi disini saya sudah langsung login ke aplikasi SAS 2021 masuk mode admin admin di bagian pagu ini ada tayang pagu silahkan di klik tayang pagunya pastikan disini tahunnya 2021 disini normalisasi sampai dengan bulan ini ini bisa diisikan bulan 10 atau bulan 11 tergantung satkan atau teman-teman masing-masing jika sudah membuat SPM untuk ajuan bulan November ingat jika sudah membuat SPM untuk ajuan bulan November bisa langsung diganti bulan 11 seperti ini karena ini tadi membaca update sesuai dengan SPM yang telah kita buat sampai saat ini kebetulan saat kami masih belum membuat saya pilih bulan 10 saja sesuai bulannya ini bulan Oktober saya ganti bulan 10 seperti itu tinggal kita pilih di bawah ada XRS kita klik ini saja supaya mudah dalam bentuk Excel biarkan seperti ini saja tipenya ini silahkan diganti namanya yang penting jangan ada spasinya atau tetap seperti itu silahkan disimpan di tempat yang lain atau di lokal lain misalnya di lokal di ini saya klik simpan oke saya yes saja karena sudah ada saya replace kita buka file-nya tadi untuk melihatnya untuk lebih mudah silahkan di filter jika langsung dibuka silahkan click today atau hari ini filterannya otomatis akan muncul yang hari ini saja tinggal kita klik buka terlebih dahulu ini tampilannya seperti ini jika gagal membuka yang pertama silahkan buka yang kedua kalinya misalnya gagal terbuka ditutup saja terlebih dahulu buka lagi ini misalnya ada yang gagal membuka biasanya bukaan yang kedua berhasil terbuka untuk file Excel ini tadi oke ini sudah terbuka mohon maaf ini opi saya agak bermasalah tinggal dibuang yang tidak perlu-nya kita cuma ingin menghitung saja nanti kolom-kolom yang diperlukan saja untuk yang tidak perlu sudah akan dihapus misalnya seperti ini hapus saja blok pagu akhir jangan dihapus untuk terpakai nanti ini pagu ini tidak perlu kita ambil yang pagu akhirnya saja hapus sampai pagunya untuk realisasi terpakai ini realisasi terakhir tadi sisa dana biarkan saja terlebih dahulu ini tidak terpakai kita hapus saja untuk keterangan nanti terpakai keterangan akunnya di ujung ada lagi kita hapus saja bagian ujung ini oke seperti itu sudah selesai penghapusannya ini untuk keterangan seperti ini kita hapus saja yang kita masukkan yang kita ambil cuma keterangan akunnya saja supaya mudah kita hapus seluruhnya ini yang ada keterangan tanpa akun ini jadi yang kita ambil cuma ada akunnya saja oke kita sekarang ke bawah lagi ini sama kita hapus kita ambil yang akunnya saja oke kita sekarang ke bawah lagi ini masih ada bagian B ini kita hapus ini ek ek kita hapus juga kita ambil cuma akun ini sudah selesai semuanya kita sekarang ke bawah apakah habis sudah habis sudah seperti itu tinggal kita tambah kolom disini satu kita namai akun akun seperti itu ini saya copy ke bawah saya kenal saja copy ke kolom ini tadi ini saya scroll yang ke tangan ini saya block semua saya copy ke bagian ini atau supaya lebih baik tampilannya kita hapus yang lebih dulu ini tengah lebih panjang ini saya hapus ini saya ambil yang ini saya nge-press saya ambil oke saya copy itu hingga kontrol hal pada kibut kita replace saja pinloadnya tadi yang saya copy ini tadi saya pastikan replace weightnya kosong tinggal replace seperti itu ini ini tergisah cuma penggian seperti itu saja ini ada kosong lagi di muka ada spasi ini di bagian depan ini supaya lebih bagus juga tampilannya kita block saja ini sampai ini sama seperti tadi caranya kontrol hal pada keyboard pinloadnya diganti dengan yang spasi tadi tinggal kita replace weightnya kosong sama kosong replace seperti itu ini sudah rapat tinggal dipindahkan ke bagian depan supaya lebih mudah tampilannya oke pindahkan disini pastikan saja ini dihapus oke selesai ini kudinya dihapus juga jika ada kolomnya lagi oke seperti itu tinggal digeser sedikit ini 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 realisasi biarkan saja jika sudah seperti ini sekarang kita tambah kolomnya untuk perhitungan saya buat kolom 3 atau 4 kolom ini saya buat 1 2 3 4 kolom 4 disini saya tambah Paris satunya saya tambah Paris disini saya karena ini untuk pengajuan bulan Oktober November dan Desember masih 3 bulan seperti sertifikasi kan bulan Oktober November dan Desember begitu juga dengan uang makan yang lainnya untuk gaji cuma bulan Desember yang belum nanti disesuaikan saja penghitungannya saya buat 3 bulan terlebih dahulu ini saya kasih judul hitung real saja hitung real ini saya buat Oktober tadi 3 bulan November dan Des disini saya kasih totalnya saja total kebutuhan sampai dengan Des 2021 oke seperti itu tinggal kita kita ngapikan sedikit oke seperti ini tinggal dihitung saja nanti ini rumusnya kita hapus saja sisa dari sini kita kasih rumus ini total kebutuhan berarti seperti ini ini ditambah ini ditambah ini realisasi ditambah hitung real kebutuhan sampai dengan Desember seperti itu tinggal dikupikan saja ke bawah ke bawah musnya ke bawah sampai yang terakhir ini untuk sisa dana mengetahui minus atau plusnya minus atau plus sama dengan tentunya ini nanti dikurang total kebutuhan sampai dengan Desember 2021 seperti itu tinggal dimasukkan ke bawah saja musnya oke seperti ini kita simpan ulang jika tidak bisa tersimpan kita kasih nama baru saja bisa oke seperti ini sekarang kita cek realisasi disini sama atau tidak dengan onspun ini yang perlu kita cek terlebih dahulu sebelum menghitung ini sudah kita buat termasuknya seperti ini tadi kita cek ini kita buka onspun ok saya buka onspun pastikan ada akses dengan internetnya ok kita lanjutkan pada onspun untuk melihat sisa pagu klik baris 3 ini modul penganggangan ingat modul penganggangan sisa pagu klik sisa pagu saya ingin melihat untuk akun 51 di 10 ribu ini ini untuk penjalan pengopisi guru ini untuk uang makan ini tunjalan kinerja ini untuk operasional sesuaikan saja kegiatannya disini ini dana bus misalnya ingin kita melihat tadi untuk gaji saja di 10 ribu saya klik ini klik di 10 ribunya disini yang saya ingin tekankan kita cek realisasi 511 disini realisasinya cuma seperti ini kita lihat pada aplikasi sas kita realisasi untuk 5211 untuk bulan oktober saya bulan pengkenaan 189974410100 ada perbedaan karena untuk bulan november disini tidak terbaca pada sudah sudah terbit spd2d nya untuk gaji bulan november untuk menciknya supaya keseluruhan atau detail karena spd2d nya sudah terbit bisa saja langsung di cek disini supaya sama dengan organisasi yang ini jika sama berarti itu sudah benar antara om span dan sasnya tidak ada perbedaan dengan catatan tadi spd2d nya sudah terbit ini pada om span jika belum terbit tentunya bisa dianalisasi ini perbedaannya karena spd2d nya belum terbit jika di awal awal biasanya spd2d gaji belum terbit jika masih di tanggal awal-awal untuk gaji mendatang seperti gaji november tadi ini sudah terbit tinggal di klik saja disini untuk melihat detailnya ini detailnya kelihatan ini detailnya spd2d gaji november ini tanggalnya bulan november ini totalnya total organisasi semua pastikan sama ini sesuai bulan 10 karena bulan 10 kita sudah membuat spd gaji november bulan 11 nanti membuat spd gaji desember karena gaji diajukan di awal atau diajukan terlebih dahulu sebagian itu begitu juga dengan ppnpm ini kita cek untuk ppnpm saya kembali sekedar memastikan saja jangannya untuk ppnpm akunnya yang 51 saya disini saya contohkan 51211 ini akun ppnpm ini 22 di di awalnya 22 saja ini kita cek disini untuk 51 1121 tadi ini 24 200 karena tadi sudah masuk november silahkan untuk detailnya klik detail seperti ini dengan catatan tadi speedrunya sudah terbit pada spannya jika belum terbit tentunya berbeda tapi kita bisa analisa sendiri ini perbedaannya itu ini 24 200 sama dengan excel kita juga ini ini 24 200 seperti itu ini sudah sama saja jadi seperti itu untuk melihat atau mencik antara organisasi pada aplikasi sas dan om span untuk masalah penghitungan silahkan nanti dihitung seperti gaji induk gaji induk ini kan sudah sampai dengan bulan november jadi tinggal menghitung bulan desember saja yang 511 beserta komponennya untuk uang makan sertifikasi tunjangan kinerja itu 3 bulan oktober november dan desember dihitung untuk ppnpn 51211 tadi karena oktober sudah tinggal 2 bulan saja november dan desember silahkan dihitung misal menghitung 5121 karena ini besarnya sama tidak berubah pastikan nanti disini terakhirnya 0 ini untuk kami karena besarnya sama dari awal sudah dipikirkan tidak berubah 1 bulannya 2.200.000 seperti ini jadi di akhirnya nanti pastikan 0 jika besarnya sama ini jadi untuk gaji ini silahkan dibuat gaji bulan desember terlebih dahulu untuk perhitungannya perhatikan perkenaikan bengkalanya begitu juga dengan hitungan sertifikasi guru selisih dan uang makan seperti itu diperhatikan juga jika ada pengubahan baik pangkat atau bengkala yang sudah ada tentunya yang sudah dokumennya sudah datang jika yang masih belum ya tergantung dengan salah masing-masing bagaimana cara manusia saatinya atau solusinya jadi itu itu saja poinnya untuk mengubah format seperti titik ini akun tank bisa saja seperti ini di blok untuk mengubah formatnya ini seperti di akun tank disini tinggal di akun tank ini ini di bagian ini 0 disimanya bisa berapa disimanya atau 0 seperti ini maka akan mengubah formatnya akun tank jika tidak bisa langsung disini jika bisa langsung disitu silahkan klik disini jika tidak bisa untuk mengubah titik seperti ini format akun tank disini ini kan ada akun tank silahkan disesuaikan mau bentuk kumpian seperti ini seperti itu atau mau yang lain tonton tadi ini misalnya kumanya berapa digit di belakangnya seperti ini ada kumah disesuaikan saja formatnya saya 0 saja kumanya supaya mudah seperti ini oke ini saja yang saya harus sampaikan pada kesempatan kali ini intinya untuk masa perhitungan tergantung madrasah atau satkar masing-masing cara menghitungnya bagaimana agar mudah dan cepat saja dan apurat seperti itu akhir kata semoga ada manfaatnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya wabillahi taufiq wa'alaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wabillahi taufiq